Hari ini aku baru saja pulang dari kebun ayahku Tiba-tiba pas aku cek cana di emberku hilang Loh, ini ikan canaku kemana? Langsung saja aku dan ayahku mencari ikan cananya Mudah-mudahan ikan canaku cepat ketemu Kami terus melusuri parit-parit Tiba-tiba ada kucing yang sedang keluar Itu adikku sedang mengintipnya Tiba-tiba di jalan kami ketemu surat Ternyata surat itu dikirim oleh pamanku Oh iya, pamanku seorang polisi ya Katanya dia dapat surat itu dari pak pos temannya Aku sangat senang sekali Terima kasih ya, paman Pamanku polisi yang sangat baik hati Aku dan teman-temanku sangat senang Tiba-tiba ada orang yang mengendap-endap di depan rumahku Loh, kira-kira orang ini mau ngapain ya Sepertinya dia mau curi ikan canaku Dia tidak tahu bahwa di atas ada adikku Yang sedang memperhatikannya Adikku langsung melaporkannya kepada aku Sepertinya dia siap-siap mau kabur Hei pencuri Kucingku sedang memperhatikan pencuri itu Langsung saja kucingku ikut mengejar Tapi sayangnya pencurinya kabur Ayah, ayah ikan canaku dicuri Apa? Dicuri? Yaudah, nanti kita beli lagi ya Padahal di atas ada tukang yang sedang menrenovasi rumahku Mungkin ayahku kesian kepadanya Tiba-tiba ada cewek yang mau jual ikan cana kepadaku Ya, ya, aku mau ikan cana ini Wah, mana? Wah, ini ikan cana ini Ini cana limbata Kamu mau ya? Ya Yaudah, nanti ya Berapa, dek? 50 ribu Bentar ya Tiba-tiba cewek ini mau tukar dengan anak ayamku Ayam siapa? Ayam saya, kenapa? Aku mau tukar anak ayam saja Oh, anak ayam ini ya? Iya Oh, ya, oke Ini Akhirnya dia bawa anak ayamnya Menurut kalian pantas tidak ya Jangan ditukar anak ayam Langsung saja Kananya aku masukkan ke dalam akorium Jangan lupa subscribe Hari ini aku dan ayahku mau tangkap capung Kami mau cari makan untuk ikan cana Langsung saja ayahku mempersiapkan alatnya untuk menangkap capung Caranya sangat gampang ya, teman-teman Tinggal kalian ikat plastik ini Sekarang sudah jadi Kami coba dulu Sekarang waktunya kami tangkap capung Tidak aku melihat capung Cikiwir, cikiwir, cikiwir Wah, ternyata susah Kami terus berusaha Tiba-tiba ada cewek yang datang Hujanan pada sujuan mahalang Akhir lagi nangkap capung Hujanan pada sujuan mahalang Wah, ternyata anak kecapung Sekali Hari ini ada orang yang mau menjual ikannya kepada aku Katanya dia dapat ikan di dekat sumur tua Nanti kita jual ikan di dekat sumur tua Papanya gue tirta Yuk Tirta, tirta, saya mau jual ikan Wah, ikan apa? Nah itu tirtanya Itu ikan cana Itu ikan cana Berapa mau jual? 50 aja Oke Ini emang ikan cana ya? Bukan, sebenarnya itu ikan cana Itu ikan betop Tapi gak apa-apa Yang penting kita kasih orang itu uang Karena dia sudah capek Oke, ya sudah ikannya taruh sana, nak Ciki Wir Hari ini kami mau mancing ya, bosku Ini kami lagi di jalan Nah, kalau ini masjid jami empat lawang Kali ini kami mancingnya lumayan jauh Nah, kalau yang ini stasiun kereta api Kalau yang ini tunggu empat lawang Sekarang kami sudah sampai di lokasi Ini temanku sudah buru-buru aja Ini lokasinya sangat bagus Aku mau pasang umpan dulu Kami menggunakan umpan cacing Ini lokasi pertamanya Kami pasang di sini Mudah-mudahan kali ini dapat ya Wow, tempatnya bagus banget Di persawahan Ciki Wir, Ciki Wir Sepertinya pancingku sudah ditangkap tuh Tapi sepertinya lepas Kali ini aku bakal nge-subtrek Nah, ini dia subtrek pertamaku Ciki Wir Tapi ikannya kecil seperti ini Lumayan lah PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 2 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton